Hehehe Lanjing gong gong teman-teman Harus, selanjutnya nih Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rudy Dureto Di video kali ini saya mengunjungi rumah yang akan saya tinggalin nanti Tapi rumah ini rencananya pengen direnovasi sedikit-sedikit Karena seperti yang kalian lihat Saya ingin ubah warna cet rumah ini menjadi warna putih Awalnya ini warnanya kayak semacam krem gitu teman-teman Biar kelihatan lebih fresh dan kelihatan lebih terang gitu ya Dan terutama ini dapurnya Dapurnya juga bakalan dicet warna putih teman-teman Terus ini di bawah wastafelnya Ada lemari-lemer gitu Kita juga rencananya mau ganti Tapi step by step teman-teman Karena membutuhkan budget yang lumayan ya Ini di belakang ada kamar untuk pembantu Ini juga rencananya kita mau cat ulang Cukup buat satu orang disini Oke kita coba lihat ke lantai 2 Jadi ini ada dua lantai Lantai bawah itu ada dua kamar termasuk kamar pembantu Dan di kamar lantai 2 itu Ada dua kamar maksud saya Di lantai 2 Oke kita lihat dulu ada yang lagi kerja Ya Ini kamar utamanya Rencananya kita nanti mau Chat juga Warna putih juga teman-teman semuanya Biar Biar Kerasa lebih Terang dan Ya Ngerasa rumah baru Teman-teman Oke kita lihat ini Di balkon lantai 2 Kita bisa lihat view Kolam renang Terus Kalau pagi-pagi Bangun tidur Kita bisa menikmati sunrise Karena di daerah sini Kita nggak bisa nikmati sunset Kita cuma bisa nikmati sunrise Teman-teman Di Daerah Gianyar ini Viewnya Wih mantap Nggak terlalu rame Disini teman-teman Jadi bener-bener Bikin kita Relax Setelah kita capek Melakukan rutinitas Pekerjaan Terus Rumah ini bisa memberikan Kenyamanan untuk kita Dan Ini Di balkon yang Di lantai 2 Masih di lantai 2 Di bagian depan Dan Di view Disini Bisa kalian lihat Ada pohon-pohon kecil Terus Disana ada taman juga Taman nya lumayan besar Teman-teman disini Ya Lumayan lah Buat santai-santai Sambil baca buku Minum-minum teh disini Nah itu tamannya lumayan besar Disana ada pohon papaya Terus disini yang aku suka Bener-bener Sepi banget Jadi teman-teman Sekarang saya berada Di jalan pantai Sabagi Anyar Bali Tadi habis ngecek-ngecek rumah Karena Rumah yang akan saya tempatin Itu kan masih Aduh Ada anjing gonggong Teman-teman Jadi Sedikit segelas info Oke Tadi kan habis ngecek-ngecek rumah Rencananya aku Mau pindah ke daerah Di Anyar Dan Pengen dicat ulang gitu Rumahnya Pengen warna putih Sebelumnya kan warnanya kayak Kerem gitu Biar lebih fresh aja Dan bener-bener Ngerasa baru Terus sekarang Sekarang saya mau jalan Ke pantai Sabah Pantai Sabah ini Mungkin gak terlalu Orang tahu ya Karena Biasanya kan Bali terkenal Sama pantai Kuta Seminyak Legian Canggu Terus Pokoknya pantai-pantai yang Terkenal Oleh para turis gitu Aduh disini banyak kanjing Teman-teman Ntar Diganggung Ya 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 Tapi sebenarnya mereka gak gigit Mereka gonggung itu Cuman Masih bertanda Kalau kita itu Jangan ganggu Rumah yang mereka Jaga Pasal kita jangan lari Mereka gak bakalan gigit Cuman gonggung doang Oh ya Disini juga ada Jadi di tempat Rumah nanti Yang aku mau tinggalin ini Disini ada Semacam patlan kuda Teman-teman Jadi kalau kalian yang Suka berkuda Disini kalian juga bisa Berkuda Kalian bisa Keliling-keliling Pantai Sabah Daerah sini Pakai kuda Teman-teman Aku belum pernah naik kuda Jujur Kalau Delman sih pernah Tapi kalau naik langsung ke kudanya Belum pernah Gimana rasanya ya Jarak dari rumah Ke pantai Sabah itu Kira-kira Sekitar 15 menit lah Kalau jalan kaki Gak terlalu jauh Kalau naik motor Mungkin bisa Satu menit Dua menit Nyampe Jadi kita lihat Yang sepi Yang sepi teman-teman Tapi tempatnya Lumayan Nyaman banget Buat kalian yang benar-benar Pengen ngilangin stress Gitu Oh ya BTW ini Depan aku ada sungai Gak tau nama sungainya apa Ini karena sekarang lagi hujan Jadi agak butuh Disana ada Komodo Teman-teman Biar kau kelihatan gak Ini gak bisa aku jum lagi nih Tuh Mudah-mudahan gak ada anak kondaknya Jadi tempat ini Oh bentar Tuh pantainya udah kelihatan Jadi kita lihat Buat kalian yang penasaran Terus ikutin Perjalanan aku Ini aku jalan kaki Motornya aku parkir di rumah Padahal sebetulnya bisa naik motor Cuman aku lebih prefer jalan kaki Biar sehat Biar berkeringat Setiap hari itu harus keluar keringat Teman-teman Biar sehat ya Jadi penyakit-penyakit itu Bisa keluar lewat keringat Yang kita keluarkan Tuh Disini tuh gak ada orang Cuman gue sendiri Kadang ada yang lewat Ini jalannya kayak gini Ada suara burung Pokoknya nyaman banget deh Muzik ya teman-teman ini sekarang saya udah sampai di pantai Sabah bisa kalian lihat ini ambil tidak ada orang aku orang ya bukan alien ada orang teman-teman cuman disini katanya sih nggak boleh berenang karena ini kan airnya dari sungai yang tadi aku lewat jadi airnya agak sedikit kotor gitu katanya di daerah depan sana aku lupa nama pantainya apa ada beberapa bule yang suka surfing di sana karena ada beberapa resort juga meskipun ini pasirnya pasir hitam temen-temen tapi nggak kalah cantik kok sama pantai-pantai lainnya di pulau Bali dan yang paling penting tempat ini ini benar-benar sepi sepi ini benar-benar kalau apa yang mau self-healing teman-teman Oh ya aku mau liatin ya di depan aku ada kayak ladang rumput hijau biasanya sih di sini ada sapi-sapi yang makan rumput di situ terus sambil berjemur aku liatin ke kalian ya satu dua dua keren kan aku nggak tahu yang punya tanah ini siapa tapi kalau kalian main kesini ke pantai Sabah kalian bisa sekedar nongkrong di sini terus gelar tikar piknik bawa makanan makan bareng keluarga sama temen-temen sambil melihat view yang cantik ini itu diseberang ada pulau kecil itu pulau Nusa Penida kalau nggak salah jadi kalau kalian yang mau nyeberang ke sana boleh berenang bisa kalian lihat ada sapi-sapi lagi makan sambil ngerumpi ngegosip ya teman-teman aku mau jalan kaki kesana penasaran katanya sih ada orang-orang yang suka surfing di daerah sana tapi kita lihat ya aku penasaran aku belum pernah aku kalau kesini pernah eh duduk-duduk di sini sambil dengerin musik dengerin suara ombak meskipun aku di sini nggak bisa berenang karena air bukan aku nggak bisa berenang tapi karena airnya kurang gimana ya di sini nih agak agak coklat airnya air pantanya enggak sejernih di pantai-pantai seminyak atau pantai-pantai lainnya yang ada di pulau Bali ntar kayaknya ini aku harus turut-turut nih harus loncat nih kayaknya aku salah kostum temen-temen hari ini aku pakai topi hitam baju hitam jadi kerasa banget panasnya Harusnya tadi aku pakai baju putih ya udahlah Oke teman-teman aku mau jalan kaki dulu kesana nanti kalau misalnya ada view yang bagus aku ceritain lagi situasi di sana karena aku nggak mau video ini terlalu panjang durasinya kasihan kalian yang nanti kehabisan kuotanya banyak gitu oke teman-teman nanti kalau aku udah sampai ke pantai apa namanya aku lupa nanti aku cari di Google Maps aku kasih tahu kalian dan aku lihatin viewnya kayak gimana selamat menikmati selamat menikmati halo ya teman-teman disini tuh ada yang surfing kelihatan nggak enggak banyak sih cuma 12 lagi bikin ombak di sini ada resort resort ini ada yang bikin video bule lagi bikin konten setelah satu kilometer aku berjalan kaki di pantai Sabah aku menemukan satu restoran yang unik banget karena di depannya kita bisa lihat angsa angsa patung-patung angsa maksudnya terus aku pesen makan disini karena belum makan siang juga view nya lumayan teman-teman kita bisa makan sambil menikmati view pantai ya keren teman-teman tuh bisa kalian lihat view nya langsung mengarah ke pantai teman-teman kalian bisa makan siang disini terus santai-santai lah ya jadi teman-teman itu dia kegiatan aku hari ini setelah mengunjungi rumah yang mau aku tempatin terus jalan-jalan di pantai Sabah hari ini cukup menyenangkan karena aku bisa melihat tempat-tempat yang baru aku kunjungi jadi bener-bener bikin aku lebih bergairah lagi menjalani kehidupan teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video berikutnya bye 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 Terima kasih.